Intro Assalamualaikum Wr Wb Masih bersama saya Nyo Iwe di BTA Motor Oke teman-teman ini sudah lama gak upload video karena kesibukan ya Karena sibuk juga gak ada bahan konten Jadi ya selama ini cuma kerjakan motor ya biasa-biasa aja Saya gak buat video lagi karena di video sebelumnya itu sudah ada Jadi kemarin-kemarin itu hanya ya biasa lah modif tipis-tipis Main-main shock untuk di Matic Dan disini Di video kali ini saya akan ini Sedikit mereview project Ini basicnya Mega Pro Tapi disini mesinnya sudah ganti tiger Oke ini dia Untuk rangka nya jika Mega Pro ya seperti ini Dari GL sampai Mega Pro ya seperti ini dah Jika sasis atau rangka tiger disini pakai pipa bulat Oke disini Motor ini akan di custom jadi scrambler Untuk Ubahan yang disini Yang ada disini gak terlalu banyak untuk tanki Ini saya buat manual ya Maklumlah pemula Ya cara customnya gini-gini aja Masih kurang rapi Maklumlah pemula Nanti disini tinggal dempul aja Nanti di dempul juga tipis Ini aja pembuatan tepong Atau block cover samping disini Saya juga buat manual Masih berantakan seperti ini Ini tinggal Kenteng aja nanti Saya kenteng Ya lumayan waktunya Agak lama sih Kalau beli memang juga ada Tapi disini saya buatnya manual Hanya menggunakan alat sederhana Gak pakai endless wheel Langsung saja ke videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gak pakai endless wheel Seperti builder-builder Yang udah Apa ya? Yang udah jam terbangnya tinggi lah Disini saya buat secara manual Ini dia yang satunya Masih belum ada ini Ini buat pemanis aja nantinya Untuk tanki Berantakan seperti ini Tinggal dempul aja nanti Slider belakang Sudah Yang saya rapikan Yang saya haluskan Hanya bagian belakangnya aja Bagian Dalamnya Ketutupan jok Untuk joknya disini Beli bekas Jadi nanti Saya sesuaikan lagi Untuk Posisi bautnya Di bagian sini Oke untuk motornya ini Bannya memang sudah Gede ya Sebelumnya Dipakai Mega Pro-nya Ini bannya sudah gede Untuk sub depannya Pakai Bison Jika penasaran nanti Ditunggu saja ya Mungkin beberapa bulan ke depan Ini karena proyeknya Proyek santai juga Ya maklum lah Bengkel umum Gak hanya ngerjakan Motor ini Jadi santai ya Sekitar 2 bulan ke depan lah Mungkin Setelah selesai Keseluruhan Setelah selesai 100% Akan saya review kembali Oke sampai saat ini Apa saja yang sudah Saya lakukan Disini Motornya kurang lebih Sudah sekitar seminggu Ada disini Oke apa saja Yang sudah saya lakukan Ubahan di motor ini Langsung saja Ke videonya Oke teman-teman Ini dia Untuk selebornya Yang sudah Saya buat semalam juga Tadi malam Oh ini dari kemarin Semalam hanya Menghaluskan saja Untuk Box sampingnya Itu masih belum Malamnya Disini berantakan Ini untuk Box listrikannya Saya yang pelat Jadi Saya alas Di bagian tengah ini Nanti juga Akan mulus Akan saya dempul Ini untuk tempatnya Kiprok CDI Dan Flasher Dan lain-lain lah Untuk akinya Nanti tetap di sebelah sini Untuk bagian sini Saya pakai Plat Di patent Ya pakai plat hitam Dan untuk Bagian slabboard Dan tempong ini Saya gunakan Plat galvanis Dengan ketebalan 1 mili Ini pakai 1 mili saja Karena saya buatnya Manual ya Biar nggak terlalu Berat juga Tengkinya ya Seperti ini Dimaklumin saja Untuk bagian body Ke belakangnya Disini saya potong total Kemarin Saya potong total Untuk dudukan shocknya Ini masih saya pakai Dari originalnya Original rangka motornya Dan disini saya potong Untuk dilakukan Penekuan Atau ini Supaya lebih pendek Jadi ini lebih pendek Untuk swing armnya Disini menggunakan Tiger Tiger Revo Atau tiger pesawat Armnya Bagian depan Saya potong Ini dibuat mepet Agar motor ini Jarak sumber rodanya Nggak terlalu panjang Jadi saya potong Di bagian depan Disini Dan juga bagian tengah Disini Peleknya Ini pakai MP Mono Sudah Dis Depan belakang Karena ini Disnya memang Dari sebelumnya Ini bracketnya Untuk bagian depan Nanti pakai Dis lebar Yang 300ml Itu dia Nanti disnya Yang akan dipakai Untuk saat ini Masih pakai Bawaan Motor Pakai yang standar Hanya saja Nanti saya bikinkan Bracket ulang Karena Ini bracketnya Memang nggak rapi Untuk shock depan Ini Pakai Yamaha Bison Nanti Ini akan saya Rapikan Entah ini tetap dipakai Atau Nggak Karena Untuk headlampnya Sudah ganti Yang lebih Gede Yang lebih lebar Dimeaker Saya lupa tipenya Oke Masih sepertinya Ini aja Yang penasaran Bisa dinantikan Ini mungkin 2 bulan ke depan Baru beres Ya baru beres Karena ini Saya kerjakan Santai Oke Keseluruhannya Masih seperti ini Masih berantakan Ini bagian Dalamnya Yang masih belum Saya rapikan Untuk jognya Ini pakai jog Beli bekas Jadi nanti Saya nyesuaikan Lagi Untuk lubang Bautnya Disini Ya karena Beli bekas Ini ada Yang sobek Sobek Seperti ini Gampang lah Ini nanti Juga urusan Orangnya Untuk ganti Kulit job Ini dia Yang Nggak pas Ini Nggak pas Nanti Saya Sesuaikan Lagi Yang untuk bagian Roda belakang Ini mentok Saya mentokkan Sampai Seperti ini Segini Karena Arm T-Ref Swing arm T-Ref Itu sangat panjang Jadi saya potong Untuk nyesuaikan Motornya Jadi sesuai Karakter Orangnya Nanti Mentannya Sudah Seperti ini Ini settingnya Gampang Karena Yang punya motor ini Tinggi badannya Itu sama Dengan saya Jadi Saya settingnya Gampang Oke Untuk Keseluruhannya Masih seperti ini Yang penasaran Bisa Subscribe lah Buat yang belum Subscribe Mungkin Dua bulan ke depan Ini motor Akan Segera selesai Dan nanti Setelah 100% Akan saya review Kembali Oke Sekian dulu Video kali ini Jangan lupa Nantikan video selanjutnya Buat yang belum subscribe Mohon bantunya Dengan cara subscribe Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya